Pemuda dari Desa Sandusi, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur mendapatkan hadiah jaket yang dipakai Presiden Joko Widodo pada saat meninjau lokasi banjir bandang di Kampung Lama Nele Desa Nele Lama Dike, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur pada Jumat 9.4 Pemuda yang diketahui bernama Jackson Boleng dihadiahi jaket berwarna coklat muda milik orang nomor 1 di Indonesia itu lantaran dirinya secara spontanitas berteriak lanjutkan tiga periode saat Presidi N. Jokowi Dodo dan rombongan melintas di hadapannya untuk meninjau lokasi banjir bandang di Kampung Lama Nele Mendengar teriakan itu, Jokowi kemudian memanggil Jackson dan sempat berbincang dengan pemuda yang mengaku pengangguran itu Setelah beberapa saat berbincang, Jokowi kemudian membuka jaket yang dipakai pada saat itu dan langsung memberikannya kepada Jackson Melihat itu, secara spontanitas warga berteriak histeris meminta Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinan periode ketiga Jackson Boleng yang ditemui sejumlah wartawan di lokasi banjir bandang di Kampung Lama Nele Usai mendapatkan hadiah jaket mengaku sangat senang mendapat hadiah dari Presiden Jokowi Dodo Saya tadi omong bilang Pak, lanjutkan sampai tiga periode Pak Terus saya dipanggil dan dikasih jaket, saya tidak sangka kalau saya dapat jaket dari Presiden Kata Jackson yang mengaku menunggu kedatangan Presiden Jokowi Dodo sejak pukul 10 pagi Jackson juga mengaku senang karena Presiden Jokowi Dodo menyempatkan diri untuk mengunjungi lokasi banjir bandang di Kampung Lama Nele Desa Nele Lama Dike, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur Pantauan media ini, ribuan warga memadati lokasi banjir bandang dan menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo Jokowi bersama rombongan di antaranya terlihat Kapolri, Kemensos, Menteri PUPR, Gubernur NTT dan Bupati Flores Timur Serta pejabat lainnya memantau lokasi banjir bandang di Kampung tersebut Kumparan kom jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.